Intro Oke kembali lagi bersama saya Jensen di Ngobrol Bareng Sporta Nah teman-teman di episode kita kali ini kita ada kedantangan bintang ramu spesial Kali ini salah satu anak lokal ya bang ya Bernama Bang Hafiz Oke Abang Hafiz ini CEO atau founder dari aplikasi Angkut Nah ini merupakan salah satu aplikasi yang lumayan cukup sangat berguna di lingkungan kita saat ini Karena aplikasi ini berbasis untuk mengangkut sampah yang udah dipilah ya khususnya bang ya Yang jasa angkut sampah ya Jadi teman-teman gak perlu repot-repot lagi mau keluar rumah atau buang sampah atau gimana Kali ini sudah ada aplikasi yang hampir mirip di aplikasi sebelah cuma bedanya ini khusus untuk angkut sampah Dan ingin tahu lebih lanjut kita langsung aja wawancara ponernya langsung Oke Bang Hafiz Siap terima kasih yang sudah diundang di markasnya Pandem ini kita jadi harus jaga Tiga, dalam satu meter bang Fisikal distancingnya Gimana nih, apa nih cerita ya Oke bang, mungkin bisa ceritain awal mulanya abang bisa, kenapa bisa berpikiran buat aplikasi angkut sini bang Dari awal mulanya, mungkin dari abang kepikiran waktu abang kuliah udah mikir gini-gini atau ada penjotos lain yang bikin abang gini Kebetulan kan kita memang lulusan IT juga di Pontianak Jadi memang kalau kita namanya kuliah gitu kan, pasti kita harus berpikir ada buat karya gitu kan Nah kita pengen buat startup, nah startup itulah yang sekarang kita sebut namanya angkut Nah jadi angkut itu adalah sebuah startup yang menghubungkan antara pelaku persampahan dan masyarakat Singkatnya, singkatnya seperti ini Jadi kalau kayak Gojek, mereka punya GoFood, ngantar makanan ya Kalau kita, angkut, ngantar sampah Bedanya lagi, kalau Gojek, dia bermiter dengan tepang Gojek, kita bermiter dengan tepang sampah Bedanya lagi, kalau tepang Gojek kan udah punya motor Tukang sampah belum tentu punya kendaraan Roda 3 Atau kita sebut sekarang TOSA TOSA Tidak punya TOSA mereka kan, nah kita mitra kan lagi karena punya kendaraan Roda 3 Oh, jadi banyak pilih gini bang ya Iya, ada tiga aktor disitu Nah kalau misalnya kita yang punya kendaraan Roda 3-nya, ya mereka bermiter dengan kita Yang sama kita gitu kan Nah, dan pada dasarnya kita menambah value dari tukang sampah, konvensional gitu Misalnya kayak, mereka kan kalau yang konvensional, mereka tidak punya Asosiasi dalam arti, kalau misalnya mereka mau melakukan penagihan, ya mereka harus COD gitu kan Iya Iya, kalau misalnya COD itu ketemu, kalau tidak ketemu Nah sebenarnya, keluhan dari banyak tukang sampah itu kan, ya tidak dibayar, telat gitu kan Banyak hal lah gitu kan, nah sekarang udah kita kasih solusinya melalui aplikasi angkuts gitu kan Nah, dan juga misalnya, kalau misalnya tukang sampah yang pakai motor atau yang pakai gerobak Nah, kalau bermitra dengan kita, kita carikan kendaraan Nah, Alhamdulillah sekarang ada satu driver kita yang menjadi percontohan untuk semua driver Itu dia awalnya pakai motor, bermitra dengan kita, kita upgrade, kita kasih kendaraan 23 dengan pola pemitraan Tentunya ada sewa di situ, sekarang pendapatannya sudah 6,2 juta sebulan Tukang sampah biasa Tukang sampah biasa, ya? Nah, saya masih pede menyebutkan itu, karena Gojek, dia kan punya driver Gokar 6-9 juta penghasilannya sebulannya Nah, kalau kita 6,2 juta gitu ya, itu tukang sampah loh gitu kan Dan dia matanya masih untuk rame ya, Bang ya? Nah, kenapa dia bisa sampai angka segitu gitu kan? Nah, karena dia memiliki, ya anggap lah dia memiliki asosiasi dengan kita gitu ya Contoh misalnya dia awalnya, kalau yang konvensional kan dia mandiri ya, sendiri Kalau perumahan oke lah dia bisa jangkau, tapi kalau restoran, kalau kantor, bisa nggak ada yang ngajukan proposal, negosiasi gitu kan? Kan susah gitu kan? Nah, kalau ada kita kan ya profesional lah gitu Nah, makanya kalau kita tuh kadang-kadang bilang bahwa kita nih mengkorporasi banget sama sampah Jadi kita pengen jadikan bahwa pekerjaan ini profesional gitu Cuman, pola kita sih bukan karyawan mereka itu, tapi memang mitra Sama halnya kayak Gojek, Grab, dan Jangkurir Jadi, ibaratkan walaupun dia udah dibantu dengan kita, dia tetap harus berusaha sendiri juga ya? Iya, betul Nah, tapi bagi hasilnya tetap besar mereka Sama halnya kayak Gojek, mereka 80-20, kalau kita 80-20 juga Oke, berarti ibaratkan kalau misalnya mereka masih belum ada kendaraan kayak Tosa kayak gitu, ibaratkan ya hampir sama kayak Gojek ya Bang ya? Berarti kita yang carikan juga, bantu mereka buat ini ya Bang ya? Iya, kalau Gojek kan kadang-kadang Gojeknya udah punya motor Hmm, tapi belum ya? Belum ya? Belum ya? Apalagi kan, Roda 3 kan sangat jarang lagi ya Bang ya? Iya, lumayan mahal Lumayan mahal juga ya, ketika mereka harus beli motor Roda 2 kan? Mungkin dia setengah harganya ada kan? Betul, kalau Roda 2 kan DP Rp 50.000 udah dapat ya? Ini Roda 3 mungkin DP Rp 15.000.000an dulu mungkin? Iya, betul Segitulah Oke Berarti, kalau lo boleh tahu nih Bang ya, untuk penyebaran saat ini udah ada dimana aja Bang? Kita udah di Pontianak dan Kuburaya, sekitarnya nggak terlalu banyak Kuburaya Jadi kita juga, saya promosi sekalian, di Pontianak ini kan ada beberapa driver Tapi di Kuburaya, memang nggak sulit kita sejarah jangkau, karena Kuburaya kan daerah ya Dan mengelilingi Pontianak lagi kan, tapi kita ada juga mitra disana Mereka juga aktif di sosial media, kayaknya kayak kita gitu kan, arahannya ya Cuman kalau kita kan agak beda gitu kan, pasti ada faktor kebedaannya Tapi mereka bermitra, nah mereka aktif juga di Instagram, nyari pelanggan gitu kan Tapi kadang kita pola kemitraan, cuman dadanya mereka nggak pakai TOSA, tapi mereka pakai pick up Berarti tergantung nggak dari mereka lah ya? Iya, penting bisa gimana aja kan, bisa ngangkut gitu ya Kan mereka ngambil, mereka kan rute mereka itu dari misalnya pinggiran Pontianak yang di Tanjung Pura itu Kayak kantor pajak, tau kan kantor pajak, bea cukai Nah itu kan beberapa kantor itu kan pelanggan kita tuh, nah dia ngambil dari situ sampai ke ujung jalan siaga apa gitu kan Nah itu mereka pakai pick up, cuman pembuangannya mereka ke Kuburaya Oh iya kan setiap kota itu kan ada pembuangan Beda, beda Karena masing-masing kan punya data sampah ya, jadi beda-beda nggak mudah, gampung lah gitu Nah kayak gitu nih Bang, kan kayak kita di Pontianak ya Bang ya Kan kita ada sistem berlakunya pembuangan sampah ya Bang ya Waktu jam, waktu pembuangan Kayak saya waktu itu lah Bang ya, contoh ya Bang Saya kan waktu itu ada acara Itu lumayan sampah kan lebih banyak Jadi perlu pakai pick up atau gimana pembuangan Dan sedangkan pas kita, kalau kita di Pontianak kan ada satu yang pembuangan yang besar tuh yang di pasar ya Bang ya Pasar luar Itu kan nggak bisa masuk Bang, kalau mobil pribadi kita pick up nggak boleh buang di situ katanya Nah itu kayak abang, kayak abang kayak gini kan biasa juga pembuangan otomatis kan kalau udah dikumpulkan jadi besar luar Nah abang gimana tuh Bang? Nah kalau kita, apakah ada kerjasama gitu Bang? Pasti ada kerjasama Kalau kendaraan roda 3 itu boleh buang di pasar mawar Memang aturannya sekarang kendaraan roda 3 tidak boleh lagi buang ke TPS Kalau dulu boleh Nah sekarang buang ke pasar mawar semuanya Sama di TPS ada list yang di Pernama 27 Nah itu hanya dua pembuangan yang boleh Tapi kalau gue robak masih boleh buang ke TPS Kalau yang roda 4 itu harus ke TPA langsung Di Batu Layang, nah itu aturannya Nah itu, jadi kalau misalnya pribadi Yang disarankan sih memang pakai ini Jangan pakai kendaraan roda 4 gitu, misalnya pick up Tidak boleh, kecuali pemerintah yang punya Mereka juga punya kendaraan itu Oke Bang, ini kan untuk ngangkutnya kan udah berbasis aplikasi ini Bang Apakah punya syarat-syarat tertentu namun kayak ngangkutnya harus gimana Apakah dari kita yang sendiri harus ngepila dulu Dan apakah nanti dia ini ada batasnya gitu ada Oke Dulu di awal kita memang punya layanan yang namanya Kita beli sampah Jadi misalnya Mas Janssen ngumpulkan botol Mas Janssen order, kita datang beli sampahnya Itu dulu kita Tapi udah berapa kali kita ganti modal bisnis Nah ini yang paling tepat menurut saya gitu kan Cara mensajarakan tukang sampah tersebut Tukang sampah yang sangat diperlukan lah gitu kan Jasa ngkut sampah nih kan Nah tapi kalau untuk pemilahan Misalnya itu kita kesempatan dengan pemerintah Tapi untuk sekarang lagi belum ada layanannya Kita fokus ke versi kedua nanti Nah jadi Nanti ketika Jasa ngkut sampahnya kan misalnya Mas Janssen ini pelanggan saya Membership gitu kan Jadi ngangkut sampahnya saya tiap bulan Berlangganan gitu kan bayarnya Tapi dengan pola edukasi yang saya berikan Mas Janssen ini mau milah sampah Sampah terpilih misalnya botol Atau kertas Atau dan lain gitu ya Yang misalnya kita rupiakan gitu kan Nah nanti Mas Janssen order Jual sampah Itu tuh nanti yang datang bukan driver kita Tapi Bank sampah binaan pemerintah Kebetulan pemerintah itu kan dengan binaan Bank sampah itu kan arahan dari kementerian Nah itu Kerjasama kita dengan pemerintah Makanya saya bilang ketika versi kedua Nanti Rilis Banyak daerah yang mau kerjasama Karena kita sistem gratis kan Iya Sistem bank sampah gratis Apps kan Mereka punya stakeholder management Aplikasi Mereka bisa lihat dashboard Visualisasi sampah mereka gitu kan Yang bank sampah itu Ini gitu kan Kelola Nah nanti datang bank sampah Nah kita itu Yang mau kerjasama-kerjasama kita tuh banyak sekali Pegadaian Kan kebetulan pegadaian itu kan Punya broker nasional Sampah jadi emas kan Iya 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 Nah jadi ketika mas Janssen milah sampah Sampahnya itu mau jadikan uang Bank sampah itu datang nanti Jadikan poin lah gitu kan Nah poin itu nanti bisa dikonversi ke emas Banyak yang mau kerjasama Anda hanya pegadaian Tapi juga ada yang travel umroh dan lain-lain Berarti ini aplikasi yang bakal ke depannya Bakal ini Iya Dan kita hanya fokus ke sampah terpilah ya Jadi memang sih Kalau dalam konsep edukasi pemilahan Apalagi aktivis lingkungan Penting sekali itu pemilahan Di awal kita berpikir gitu juga Cuman Konsep yang ditanam sama kita Orang-orang kita nih Bang Kayak seorang Indonesia tuh Kayaknya memilah tuh masih agak susah Betul Dan yang paling penting Model bisnis Iya Gak mungkin kita buat usaha Gak ada model bisnis Gak ada revenue Pendapatan Gak mungkin kita sosial melulu Gitu Iya Gak sehat berarti kan Saran yang kita bikin Nah jadi kita di awal Kita 4 tahun sudah gitu kan Tahun pertama tuh kita Sebenarnya bukan jadi kayak Pengen jadi kayak sekarang Pengen jadi kayak Gojek Ada angkut barang Angkut makanan Angkut laundry gitu kan Nah cuman kita Bereformasi Ada Gojek juga Datang disini Grab gitu Kan kita juga Mengawal lah gitu kan Ya kita kayaknya Yang paling cocok Dengan revenue bisnis Yang sekarang ya kayak gini Kita Ya kalau sederhananya Biasa-biasa Yang membedakannya Ada berapa hal Tukang sampah Gak perlu Nagi Susah loh nagi itu Walaupun 50 ribu Sebulan Iya kalau misalnya Dia ketemu dengan kita Kita kerja Kalau dia malam datangnya Gitu udah tidur Enggak ketemu Iya Kalau dia bermintar dengan kita Awal bulan Ngambil uangnya gitu kan Langsung dari Kemintraan yang langsung Gitu kan Sekarang kan yang versi 1 sih Baru metode transfer Nanti yang versi kuda Udah metode online payment Apalagi sekarang nih Udah canggih lagi Bang El Capowo Bayar pun bisa lewat dari HP Gitu lagi kan Iya betul Jadi kalau kita mau berlangganan Mungkin tinggal Mungkin bisa Menangkan kredit Atau gimana Langsung dipotong Perbulan Dan gitu pun Gak jadi masalah Bagi mereka yang udah Berbentara kita Jadinya Betul Sebenarnya itu sih Yang menariknya Cuman ya Banyak lagi tadi saya bilang Model bisnis kita tuh Itu gitu Gak seang Tuan sampah Berlangganan gitu Nah jadi Saya sedikit Menggelitik Yang kenapa Ini selalu saya bilang Karena kan app sampah Ini kan banyak sekali Sahap-sahap sampah Kebanyakan ya Ini selalu banyak Sosial gitu Nah tapi kan Kalau sosial ya silahkan Tapi kan kalau Namanya startup Ya harus punya model bisnis Ada marketing plannya gitu Iya betul Bang Menurut abang nih ya bang Sampah yang ada nih Nggak usah kita ngomongin Indonesia dulu lah bang Kita ngomong di daerah lingkungan gitu Sampah di Pontianak nih gimana bang Kita punya 400 ton perharinya Jadi per orang dari kita Ini setengah kilo Penghasilan sampahnya Sehari 50 ton 350 tonnya itu Diangkat ke TBA Abis itu 50 tonnya itu Ya bahas sebaran di Pontianak lah Kan ada yang di sungai Ada yang di pari Mana-mana lah Kan itu yang didata pemerintah Sebenarnya udah mulai meningkat tuh Ketika ada angkut Itu Nggak sampai 400 Tapi sekarang udah sampai 400 Makanya Kadang-kadang tuh Saya Kalau Bercanda dengan pemerintah Itu Kayaknya Ya kan Kalau Angkut ini kan Memperbaiki distribusi Mempermudah masyarakat Buang sampah Ya wajar kan Sampahnya makin wajar Nah tinggal kita Yang harus kita pikirkan tuh Pengelolaan Nah kebetulan Sebenarnya kita Nggak bisa banyak bicara ya Tentang sampah ini makin banyak Mau diapain gitu Nggak bisa bicara Karena kita nggak ada kontribusi Paling-paling kita kontribusi Apa Retribusi Nah kita nggak ada kontribusi Apapun untuk menyelesaikan masalah ini Paling-paling kita Retribusi sama konsep pemilihan edukasi Gitu-gitu kan Tetap Tetap Domainnya pemerintah Namanya sampah Domainnya pemerintah Karena mereka menarik retribusi persampahan Uangnya ada di mereka Nah mereka kelola Nah kebetulan di Pontianak ini Mereka udah menyiapkan beberapa Teknologi pengolahan Nah ya Yang kita Yang kita kawal sih Beberapa aja sih Konsep Pemilihan sampah Gitu kan Kan Pontianak ini Walaupun kecil Susah untuk cari lahan Nah kayak Surabaya Surabaya itu kan termasuk sukses Tengah sampahnya kan Iya dia sukses Tapi TPS TPS gede-gede Yang itu Di Pontianak Di tengah-tengah kota Iya Kalau kita nih Di ujung-ujung Semuanya Di pol Ujung Sampai sianteng Ujung Betulah yang nggak ada Yang di tengah-tengah Yang di tengah-tengah Ini hanya TPS Pasar mawar Ya itu kan TPS gedenya Gitu kan Nah yang perlu dipikirkan Menurut saya TPS Tempat mulai sampah terpadu Yang berada di tengah-tengah kota Contoh Surabaya Mereka itu punya Beberapa tempat Kualang sampah terpadu Semua sampah diambil Misalnya yang Ngedrop sampahnya Angkut sih Nggak usah angkut Ngedrop sampah disitu Disitu juga dibilah Konsep pemindahan disitu Jadi mereka Mengkorporasi Tukang sampah disitu Nah Sampahnya dijadikan apa Juga disitu Nah kan disitu kan Beberapa Sampah yang Dipilah Ada juga Di konfensi ke listrik kan Disep di aki Nanti Malamnya Menerangi Taman-taman di Surabaya Dan itu sangat efektif Dan Masyarakat Surabaya Mau nerima Mereka dekat dengan Tempat sampah Yang gede Nah itu yang Berat juga Senara edukasi kita Kalau kita ini kan Nggak mau Kadang-kadang Karena kita udah mikir Jelek sampahnya bau Nah itu yang Stigma yang harus dihilangkan Yang penting sih Edukasi sebenarnya Ke orang-orang Puntianak Iya betul Ini kesadaran kita Nondahnya Jadi memang Edukasi itu Perlu biaya yang mau Iya karena mereka Masih yaudah lah Masih mudah Kan ada tempat sampah Gini-gini Betul Mereka udah bayar Nggak bawa milah Sebenarnya Kita harusnya Ngikut contoh-contoh Negara berkembang Eh negara-negara maju Kayak Korea Bahkan itu kan mereka Bahkan Dari rumah sendiri Mereka udah pilih Jadi ya bang ya Habis itu udah langsung Di Masing-masing Kalau di Yang saya lihat Mereka Setiap gang Udah ada tempatnya Sendiri itu Udah di pemerintah Ini buat Plastik dan ini Bisa nggak sih Indonesia dibuat Kayak gitu juga bang Menurut saya bisa Bisa ya Jadi Gantung ke disiplinannya Itu lah saya bilang tadi Kalau kita mau fokus Ke Edukasi Tentu Costnya tinggi Investasinya tinggi Pemerintah mau disitu Karena Kecar sadaran kita rendah Negara berkembang gitu kan Nah yang Pagi tepat menurut saya Kita korporasi Tukang sampahnya Kita cari Metode yang efisien Jadi mereka kerja efisien Yang penting satu Orang kerja bagus Pasti gajinya tinggi Sekarang contoh Misalnya Misalnya Saya kan dari Bengkayang Di kota Bengkayang itu Hancur sekali lah Dengan sampahnya Saya Gampang sekali Nebaknya Kalau saya Tengok temen-temen disana Coba tanya Tukang sampahnya Gajinya berapa Ada yang gak Dibayar enam bulan Ada yang telat Nah itu Berbanding lurus Dengan itu Yang penting itu Di pondenak juga Sekarang pondenak Lumayan bersih menurut saya Karena ketika Pagi Kita udah gak melihat Sampah lagi Bersih Di jalan-jalan Yang ada TPS Bersih Kecuali jam-jam pembuangan Mereka Punya Dana yang besar Untuk menangani Sampah itu Yang kalau dipikirkan Pondenak itu Sampah yang udah dibawa ke TPA Nah itu mau diapakan Nah itu kan aset Walaupun sampah Itu aset Menurut saya Yang paling penting Di beberapa kota Yang udah Bagus penanganan sampahnya Tukang sampahnya Sejahtera Tukang sampah Sejahtera Pasti mereka Terdapat bagus Apalagi pemerintah Kalau udah ada aplikasi Gini kan Sedikit membantu Setidaknya Dari angkutnya sendiri Udah pilih Plastiknya Dan membuat mereka Lebih gampang Dan yang paling penting Gimana setiap pemerintah Itu Legowo Memberikan Kalau Agak ribet sih Bilang Jadi Kan kadang-kadang Banyak pemerintah Yang Keseluruhan Kayaknya di Pontianak Di daerah lain Di Kalbar Selalu berpikir Mereka mau kelola sendiri Sedangkan Mereka di Yang situ Tenaga terbatas Anggaran besar Kerjaan Bukan hanya sampah Jadi Kalau lingkungan itu Ada air Ada Macem-macem Pohon Sampah juga Mereka harus Tangani Yang mana Daily Di setiap hari Yang harus Pengawasannya Gimana Metode seperti Apapun Bakalan sulit Memang harus Di pihak ketiga Negara-negara Maju Di Amerika Mereka Pihak ketiga Semuanya Di Australia Clean away Yang saya tahu Kalau di Amerika Itu ada Trace Management WM Itu pihak ketiga Semuanya Jadi pemerintah hanya dapat Report Mereka punya anggaran Mereka bisa Tau bersih saja Yang penting Negara mereka Sudah aman Bersih Sudah Memang perlu modal Sudah Ada Cuman Pemerintah Mempercayakan Sebesar Anggaran itu Untuk Dikelola pihak ketiga Nah itu Yang sampai sekarang Saya belum dapat Walaupun ada Berapa daerah Yang sudah meminta Kita buat Formula Sambil nih Penanganan sampah Di Mampawah Misalnya Anggarannya Tiap tahun 8 miliar Misalnya Bisa tidak Di efisiensi Itu maksudnya Dengan Pemiliki samaran Kita Harus ada pengurangan Misalnya tiap tahun Berkurang jadi 1 miliar Jadi 7 miliar Jadi 6 miliar Jadi 5 miliar Ini ada efisiensi Makanya Mereka harus Milih kita Nah sebenarnya Bisa saja Kita buatkan Tapi ada Berapa regulasi Yang kita kasih Input ke mereka Harus mereka kerjakan Ini misalnya Pola retribusi Berapa aturannya Itu juga ada Pola Ada berapa Apa yang Pendekatan Yang harus mereka lakukan Kan ini teman Teman itu Lama sekali Panjang sekali Regulasi Lalu lama Pocanak ini Tengah sebagus Regulasinya Contoh misalnya Kenapa lah Timecode penjenak itu Dengan daya yang besar Tidak Tidak pusing Karena retribusinya tinggi Retribusi itu Sama kayak pajak Cuman dia Bukan Kendaraan Bukan api-api Dari biasa Kalau poncanak itu Mungkin Mas-mas ini Tidak sadar Kalau kita bayar VJM Coba lihat 5% itu Untuk sampah Di poncanak itu 5% itu Kita bayar VJM Untuk sampah Nah jadi Bukan hanya itu Ada juga yang namanya KSO Kedisama Pesional Pemerintah juga Ada yang ngisikan layanan Kayak angkut nih Makanya komputitor gitu Ini pemerintah sebenarnya Tapi mereka Memonopoli Beberapa segmen Misalnya kayak hotel Itu pemerintah Yang ambil Kita tidak ambil Habis itu Nah itu mereka Dan itu kan Pemasukannya masuk ke daerah Bisa ada berapa yang lain Itu mereka bisa 20 lebih miliarnya Setahun Sebulan Setahun Anggaran pemerintah Untuk sampah 38 miliar Belum lagi Ada 20 lebih miliar Tadi yang saya sebutkan Berarti hanya nambah Berapa Belas miliar Untuk tanggani sampah Seponcana Karena Menurut saya Resapan Itu bagus Coba kita tanya Di daerah lain Di poncana Bila selain Anjir Karena mereka harus Pakai dana daerah Sayang kan Daripada ngasih orang sampah Lebih baik kita Menjalan Masyarakat senang Intinya sih Saling berkomunikasi Kedepannya Enaknya gimana Dan pemerintah Bisnanya lebih longgar Lebih mempercayakan Makanya kalau sekarang Kita nyebutnya Konsep pendekatan Kedepan pemerintah Itu kolaborasi Kolaborasi Misalnya kayak Angkut Ada berapa hal Yang beririsan Tapi Yang punya kolaborasi Tidak masalah Ada pemerintah Tidak mungkin mampu Sendiri Nangani sampah Sebesar ini Di poncanak Pengadaan tosan Sebanyak berapa Mereka kan Lebih baik Mereka Bermitra dengan kita Dan bermitra Itu penambahan nilai Tidak ada yang dirugikan Contoh misalnya Tukang galen Bermitra dengan angkut Tukang galen itu Maka motor Tosanya itu Dari pagi sampai sore Malam ini dipakai Enggak Enggak kan Terusnya bisa Makan diangkut Dapat mereka Makan 109 Jadi Tidak hanya satu orang Untung Tapi bisa dua Tiga orang Itulah Model bisnis selalu Yang ditemukan Teman-teman Kita transperasi Semuanya Dari gojek Dan lain-lain Nah kita juga Mereka Pola kemitraan Mereka jadi Perusahaan terbesar Gojek terbesar Tapi kita Tentang perlu punya motor Iya Sip Tenggu sih Itu emang Sekarang emang kita Rata-rata Emang perlu Seperti itu Apalagi Kayak di masa-masa Pandemi Kayak gini kan Ya Pastinya kan Produksi Ini udah sampai Kayak kita bilang Produksi Karena meningkat Karena kan banyak Yang setiap Pasti sampah Makin banyak Apalagi Ini sih Bisa jadi peluang Bagi teman-teman kita Khususnya yang Pendapatannya Berkurang ya Bang ya Mungkin bisa Beralih ke mitra Ini kan bisa Ke rumah-rumah Buat ngangkut sampah juga Masih bisa Salah satu solusi Buat teman-teman kita Yang punya usaha-usaha Yang offline Yang agak pusing Kayak Tukang cikur rambut Tapi sekarang kan Udah ada nih Bang Kayak Tukang cikur rambut Kan udah ada Kalau misalnya Ada tiga orang Dia mau ke rumah Sekarang katanya Oh gitu Iya Itu inovasi ya Makanya rata-rata Mungkin banyak Pihak Udah memanfaatkan Pandemi ini Sebagai bisnis Kayak Dari tim saya sendiri Yang awalnya Kita turun ke lapangan Sekarang kita Beralih ke online Mungkin ini Salah satu peluang Pemerintah yang Harus dilirik Ada hikmahnya Jadi pandemi ini Jadi jangan Yang penting Harus berkarya Betul Jangan stop Cari cara Cari cara Buat gimana Cara cari cuan 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 dulu kita Tapi ini Tidak hanya cuan Tapi cuannya ini Rata Semua dapet Gak ada merugikan Justru ini malah Menguntungkan Bayangkan Penghasilan Tukang sampah Tadi yang abang bilang Personal aja bisa Sampai 6,5 ya bang Itu Di atas standar UMR kita berarti Perumpulan ya Di atas Jadi Jangan menganggap Reme Suatu pekerjaan Walaupun itu rendah Tapi bisa jadi Pekerjaan yang serendah Itu Bisa menjadi Lebih Besar ketimbang Penghasilan kita Yang kerjanya lebih bagus Oke Mungkin ada lagi bang Yang abang ingin Sampaikan Menarik tuh Yang Gansel bilang Bahwa Menurut saya Pemuda itu Ya Di era sekarang Kan sekarang Kan banyak yang bilang Bingung bang Mau ide apa Semuanya udah diambil Masing-masing Sebenernya yang paling Gampang itu Kita menambah Value dari Status sosial Yang dianggap rendah Di masyarakat Contoh Gojek Dia nambah Value dari Status sosial Ke Gojek Sekarang mainstream Sekali Biasa gitu Jadi Lu dikerja apa Sekarang sementara Ojol gitu Biasa Udah Udah orang anggap Ojol lu Biasa Udah biasa Orang menghasilan Gitu Udah kayak dulu Dari dulu kan Kayak hina sekali Kalau sekarang Yang lagi saya kerjakan Ya bagaimana Lihat uang sampah Itu Selinya ditambah Satu sosial Yang di mata masyarakat Banyak senara yang lain Yang harus Teman-teman Apalagi di awal-awal Pas Gojek itu muncul Wah itu gila-gilaan Yang kita rasakan Sampai Mitra awalnya Yang pertama kali Masuk Gojek Penghasilannya Bisa sampai Sepuluh ke atas Itu disebut Revolusi digital 2015 2015 Waktu di Gojek Dan Yang kita Tidak menyangkannya Ternyata Gojek bisa Menguasai Hampir Bang saham Di Indonesia Bakal di Amerika udah masuk Kayak ya Jadi bakal Salah satu Basis aplikasi Yang bakal Ini sih mereka Tapi Moga-moga Aplikasi Angkus Buatan Amin Amin Tapi menurut saya Ini Salah satu Aplikasi Angkus ID Bang ya Angkus ID Angkud.id Ini Ini lah Salah satu Aplikasi Yang menurut aku Harus teman-teman Coba sih Karena ini Selagi Gampang Dan teman-teman Gak perlu repot Repotnya Paling ya Cuma pilih-pilih aja Apa susahnya sih Ya Bang Ya Paling coba Berapa menit Atau detik Teman-teman Tinggal Taruh aja Di depan rumah Tinggal diangkut aja Nanti Nah mungkin Hanya itu aja Yang bisa kita Sampaikan Bareng Bang Hafiz Untuk Angkut.id Untuk yang Lebih lanjut Nanti Kami bakal Taruh Link Link aja Bang Kita taruh Di kolom Kedekripsi Kami Di Youtube Channel kami Nah Kita ada Ini Bang Bersendash Bang Bersendash Bersendash Kalau teman-teman Suka dengan video Kita kali ini Dan sangat bermanfaat Kali ini Jadi teman-teman Jangan lupa Untuk follow Instagram Angkuts.id Bang ya Angkuts Abis itu Instagram Sporta Indonesia Juga Jika teman-teman Juga masih belum Melihat video-video Kita yang lain Teman-teman Juga bisa Subscribe Youtube Channel kita Di Sporta Indonesia Jangan lupa Like Dan komen Karena kita butuh Sekali Masukan dari teman-teman Untuk video kita Lebih baik ke depannya Thank you semua